Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto mengungkapkan ada 65 ton munisi kaliber besar, MKB, dan munisi kaliber kecil, MKK, yang meledak di gudang amunisi daerah Paldam Jaya pada Sabtu, tanggal 30 Maret tahun 2024, malam. Agus menuturkan amunisi tersebut merupakan munisi yang kedalu warsa atau ekspiret. Amunisi itu merupakan hasil pengembalian dari satuan wilayah Kodam Jaya. Ada MKK dan MKB, jadi seluruhnya ada 65 ton. Jadi Kodam Jaya ada beberapa satuan, dari satuan-satuan tersebut munisi yang sobnya yang sudah ekspiret itu dikembalikan ke Kodam Paldam Jaya, ucap Agus saat meninjau lokasi gudang Kodam Jaya di desa Ciang Sana, Kabupaten Bekasi, Minggu, tanggal 31 Maret tahun 2024. Dijelaskan Agus, 65 ton amunisi kedalwursa MKK dan MKB itu berusia lebih dari 10 tahun. Menurutnya, amunisi itu sengaja dikumpulkan di Kodam Jaya untuk diverifikasi sampai akhirnya didisposal. Ini dikumpulkan untuk diperiksa lagi, diverifikasi, ada langkah-langkah itu sampai dengan akhirnya didisposal, diledakan. Disposal itu kita punya tempat, katanya. Di sisi lain, Agus menyampaikan pihaknya masih menghitung kerugian akibat ledakan gudang Kodam Jaya tersebut. Nanti kita sampaikan lebih lanjut, pungkasnya. Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiayanto mengatakan gesekan amunisi kedaluwarsa atau ekspiret menjadi pemicu gudang amunisi daerah Kodam Jaya meledak pada Sabtu, tanggal 30 Maret tahun 2024, malam. Ya, masih dicari penyebabnya. Tapi untuk penyebab kemungkinan yang tadi saya sampaikan itu dari gesekan amunisi ekspiret, karena labil tersebut ya, ucap Jenderal Agus saat meninjau lokasi di desa Ciang Sana, Kabupaten Bekasi, Minggu, tanggal 31 Maret tahun 2024. Agus mengungkapkan bahwa amunisi yang sudah kedaluwarsa memang relatif lebih labil karena gesekan maupun terpapar panas bisa menjadi pemicu amunisi tersebut meledak. Memang kalau sudah ekspiret itu relatif labil, dia kena gesekan, kena panas pun mudah meledak, ucapnya. Agus menuturkan bahwa pihaknya memang sudah memiliki standar operasional prosedur, sob, tersendiri untuk menyimpan amunisi kedaluwarsa tersebut. Kita punya sob penggunanya itu di bawah tanah, karena labil tersebut sewaktu-waktu bisa meledak. Itu sob kita penyimpanannya di bawah tanah dan ada tanggul jauh dari pemukiman warga, katanya. Ia menambahkan amunisi kedaluwarsa itu tidak akan disimpan selamanya di gudang TNI. Nantinya, amunisi itu seharusnya dilakukan proses disposal usai dialkulam proses verifikasi. Namun sayang, amunisi kedaluwarsa itu terlebih dahulu meledak sebelum dilakukan disposal. Menurutnya, hal ini akan menjadi evaluasi agar waktu disposal bisa dipercepat agar kejadian tidak terulang. Kita akan secepatnya apabila itu sudah terkumpul akan secepatnya diperiksa dan didisposal. Karena kita sedang menunggu tahap-tahap tadi itu. Tetapi sebelum waktu disposal sudah meledak. Karena tadi itu sensitif itu munisi tersebut, pungkasnya.